Berbicara masalah CCTV ini memang nanti akan disampaikan oleh pihak penyidik Setelah selesai memeriksa di pus lapor Jadi sekarang ini sedang diperiksa di sana Begitu selesai nanti akan disampaikan hasilnya Konteks pemeriksaan CCTV ini nanti untuk memastikan Akurasi dari CCTV tersebut Karena seperti yang disampaikan oleh diripidu Bisa terjadi dua CCTV yang menyoroti ke satu peristiwa Menitnya detiknya mungkin berbeda Nah ini tentunya perlu pemeriksaan untuk memastikan mana yang akurasinya tinggi Kemudian harus dilunut peristiwanya menit demi menit Dari perjalanan pihak yang menjadi perhatian kita Apa namanya penyidik tersebut Nah ini kita perlu menunggu hasilnya Kemudian juga kita tidak perlu berspekulasi dulu CCTV yang mana, di mana dan sebagainya Karena itu semua sudah didatakan oleh penyidik Apakah saat gelar perkara Anda sempat menyaksikan CCTV yang dimaksud Sehingga kita tahu apakah CCTV yang disampaikan setelah 12 hari Pasca kejadian yang dikatakan CCTV yang ditemukan adalah CCTV yang sama Yang sempat dikatakan rusak Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa pada gelar tersebut Kita belum ditunjukkan CCTV-nya Tetapi nanti ada waktunya Setelah selesai pemeriksaan tentunya akan ditunjukkan ke pengawasan eksternal Dalam hal ini Komnas HAM dan Komponas Untuk nanti ikut menyaksikan hasilnya Jadi kita perlu tunggu Termasuk kita tidak perlu berspekulasi dulu Dalam konteks Apakah itu CCTV yang mati kemudian hidup kembali Apakah itu yang ditemukan di TKP dan sebagainya Kita tunggu saja Medcom.id A part of Media Group Network Terima kasih telah menonton!